Assalamualaikum Salam Rahayu teman-teman Ini Mbok Kesiangan ya Kita akan membuat bekel dengan bahan yang ada di kulkas Simple banget Tapi rasanya kayaknya enak banget ya Nah ini Mbok membuat Mie goreng dari mie instan Dan plus dengan telur Telurnya telur dadar Ditambah sayuran biar lebih sehat Yuk markisak Mari kita masak Ini bahan yang ada pagi ini Telur mie goreng instan Dan sayuran Pertama pecahkan 4 butir telur Tambahkan sayuran Ini ada kol, wortel, dan daun bawang Tambahkan sedikit garam Dan lada bubuk 1 per 8 sendok teh Masing-masing Lalu dikocok sampai rata Dan berbusa Setelah itu kita sisihkan terlebih dahulu Kita kocok terus Sampai garam dan ladanya menyebar Didikan air Masukkan 3 bungkus mie goreng instan Biar ada sayurannya Kita masukkan juga Kohl dan wortel Serta buncis Di akhir nanti Setelah hampir diangkat Biar cepat Masukkan wortel Buncis kohl Ditenggelamkan Lalu matikan kompornya Dan tiriskan sisihkan Kita goreng terlebih dahulu Telur dadanya Ini langsung saja Kita pecahkan di wajan Ini untuk 3 porsi Kita bolak-balik Sampai matang Atau sesuai dengan selera Boleh sampai garing Boleh nyemek-nyemek Seperti ini Nah ini sudah matang ya Sudah bek-bek-bek Ketika dipukul Matangnya sudah sampai ke dalam Dan telur dadanya Siap disajikan Kita sisihkan dulu Kita ke wajan lagi ya Masukkan 2 siung bawang putih 3 siung bawang merah iris Tumis sampai wangi ya Seperti ini Baru masukkan 2 butir telur Lalu dikacaukan Diacak-acak Sampai telurnya matang Agar nanti aroma Masakannya tidak amis ya Setelah itu Masukkan Mie dan Sayuran yang sudah kita rebus Sebentar Lalu kita kacaukan Seperti ini Mie-nya direbusnya Jangan terlalu lama Biar tidak Lembek ya Nah ini cantik sekali Pas Kita aduk-aduk Setelah Tercampur dan terurai Dan kematangannya pas Matikan kompornya Baru kita masukkan Bumbu Mie instannya Nah ini ketika Bumbu masuk Kompor dalam Posisi mati ya Lalu kita aduk-aduk Sampai Bumbunya Tercampur rata Untuk sayurannya Bisa disesuaikan Dengan selera Dan Yang ada di Kulkas ya Kalau ada sawi Lebih mantap Sawi putih Ataupun Sawi hijau Nah ini sudah Merata Sudah mateng Menu keduanya Pada saat Mau di packing Kalau ini untuk Bekal ya Jangan lupa Suhunya harus Diturunkan dulu Jangan panas banget Supaya tidak terjadi Basi mendadak Nah ini kita Taburi ya Dengan irisan Seledri Daun bawang Dan bawang goreng Enak banget Selain Menjadi menu Bekal yang cepat ya Juga bisa menjadi Ide Menu Jumlah berkani Teman-teman Demikian resep kali ini Selamat masak enak Salam kuliner Nusantara Endes Rendes Manyu Selamat mencoba Selamat mencoba